Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel RAM dan IT Explorer kali ini saya akan menjelaskan tentang sinyal dan data data adalah kumpulan fakta-fakta yang dapat diproses menjadi informasi yang dibutuhkan umumnya data dapat digunakan seseorang atau sebuah aplikasi belum dalam bentuk yang dapat ditransmisikan melalui media transmisi contoh sebuah hasil foto harus diubah ke dalam bentuk yang dapat diterima oleh media transmisi untuk dapat ditransmisikan data harus diubah ke dalam sinyal elektromagnetik data dan sinyal dapat direpresentasikan dalam bentuk analog dan digital data analog mengacu pada sebuah informasi yang sifatnya kontinu seperti sebuah jam analog yang memiliki jam menit dan detik akan memberikan informasi secara kontinu sedangkan data digital contohnya yaitu jam digital yang akan memberikan informasi berupa jam dan menit yang akan berubah seketika misal dari jam 8.05 berubah menjadi 806 data analog seperti bunyi yang datang dari suara manusia akan memberikan nilai secara kontinu data digital akan memberikan nilai diskret contohnya data yang tersimpan di dalam memori komputer akan berubah nilai 0 dan 1 data analog maupun digital dapat dikonversikan menjadi sinyal analog maupun sinyal digital yang dapat dilewatkan ke dalam media transmisi contoh data analog dari suara keseorang lalu direkam menggunakan perangkat perekaman di dalam komputer akan digitalisasi dan akan menjadi analog kembali dan dapat didengarkan oleh orang yang mendengarkan ini ada contoh-contoh data-data analog berupa suara yang direkam di dalam piringan hitam lalu ada foto-foto analog yang masih menggunakan klise ada surat ada juga disini berupa suara atau lagu yang yang direkam di dalam kaset pada data-data digital contohnya ini adalah data-data yang tersimpan di dalam iPod ataupun handphone flash disk lalu juga pada foto yang tersimpan di dalam kamera digital data-data analog dapat ditransmisikan juga melalui media transmisi analog contohnya disini adalah telepon data-data digital akan ditransmisikan menjadi data-data analog ataupun sebaliknya menggunakan perangkat yang bernama modem bila sinyal atau data analog ingin dirubah menjadi sinyal atau data-data digital menggunakan perangkat yang bernama kodek data-data digital yang ditransmisikan menjadi data digital pula dan juga menggunakan perangkat yang bernama digital transsaver sebagaimana data direpresentasikan sinyal dapat berupa analog maupun digital sebuah sinyal analog memiliki nilai berubah-rubah terhadap periode waktu sebagaimana gelombang menjalar dari nilai A menuju nilai B dengan nilai yang tak hingga sebuah sinyal digital hanya memiliki nilai tertentu yang telah diberikan batas ini adalah contoh gelombang dari sinyal analog dan dibawah ini adalah gelombang dari sinyal digital baik sinyal analog maupun sinyal digital dapat menempati salah satu dari dua bentuk ini yaitu periodik dan non-periodik sinyal periodik akan menempati periode waktu dan akan mengulangi periode tersebut dalam celang waktu tertentu pengulangan dalam satu periode disebut siklus atau cycle sinyal non-periodik berubah-ubah tanpa memiliki pola atau siklus yang berulang baik sinyal analog maupun sinyal digital dapat berupa periodik maupun non-periodik dalam komunikasi data biasanya kita menggunakan sinyal analog periodik dikarenakan menempati bandwidth yang lebih kecil dan sinyal digital non-periodik karena sinyal tersebut dapat mewakili berbagai variasi data ini adalah contoh di atas adalah sinyal periodik yang di sebelah kanan sebelah kirinya adalah sinyal kontinu yang di sebelah kanannya ini adalah sinyal diskret yang di bawah ini adalah sinyal non-periodik gelombangnya ini berubah-berubah tidak beraturan dan sebelah kanannya ini adalah sinyal non-periodik diskret nah satu siklus ini dari posisi mulai naik gelombangnya hingga ke atas lalu turun dan akan sejajar kembali pada saat naik nah ini adalah satu siklus gelombang kita dirumuskan berupa F sama dengan 1 per T sinyal analog periodik dapat diklasifikasikan sebagai sederhana, simple, atau gabungan, atau komposit simple periodik analog signal yaitu gelombang sinusoidal yang tidak dapat dipecah lagi menjadi bentuk sinyal yang lebih sederhana sedangkan komposit periodik analog signal adalah sinyal yang terbentuk dari beberapa sinyal ini adalah contoh sinyal sederhana satu gelombang nah ini adalah sinyal komposit atau gabungan gambar di sebelah atas adalah sinyal yang sudah digabungan atau komposit gambar di bawah ini adalah sinyal-sinyal yang terpisah sebelum digabungan ini ada satu ada dua sinyal dan tiga sinyal digabungkan menjadi satu menjadi gambar di atas atau disebut juga dengan sinyal komposit gelombang sinus merupakan bentuk dasar dari sinyal analog periodik gelombang sinus terdiri dari tiga parameter yaitu amplituda, frekuensi, dan fasa nah ini adalah gelombang sinusoidal ke arah kanan adalah waktu ke arah atas ini adalah nilai dari amplitude atau tinggi atau rendahnya gelombang amplituda puncak peak amplitude dari sebuah sinyal adalah nilai absolut dari intensitas sinyal proporsional terhadap kekuatan energi dari sinyal tersebut untuk sinyal istrik misalnya amplituda puncak biasanya diukur dalam satuan volt nah ini adalah amplituda puncak atau peak amplitude yang sebelah bawah ini juga peak amplitude dengan sinyal yang lebih lemah daya di rumah dapat direpresentasikan ke dalam gelombang sinus dengan amplituda puncak sebesar 115-170 volt namun di Indonesia umumnya memiliki daya sebesar 220 volt nah ini contoh dari sinyal sinusoidal yang memiliki amplitude 220 volt dan di bawah ini adalah minimal min 220 volt ke arah kanan itu adalah rambatan gelombang terhadap waktu periode adalah banyaknya waktu dalam detik di mana sebuah sinyal dapat diselesaikan dalam satu siklus sedangkan frekuensi adalah banyak periode yang berulang dalam satu detik periode periode dan waktu saling berbanding terbalik sebagaimana tertulis dalam rumus periode f sama dengan 1 per t dan t sama dengan 1 per f t adalah periode f adalah frekuensi periode satuannya adalah detik frekuensi satuannya adalah Hz atau Hz nah ini adalah satu siklus gelombang frekuensi sama dengan 1 per t nah ini adalah satu periode disini terlihat ada 12 ada 12 siklus disebut dengan juga 12 Hz yang berdibawah ini ada 6 periode dalam satu detik disebut juga dengan 6 Hz second equivalentnya 1 s millisecond atau ms 10 pangkat min 3 s microsecond 10 pangkat min 6 s nanosecond 10 pangkat min 9 s picosecond 10 pangkat minus 12 s Hz 1 Hz KHz KHz 10 pangkat 3 Hz MHz MHZ 10 pangkat 6 Hz GHz HGHZ 10 pangkat 9 Hz THz THZ 10 pangkat 12 Hz listrik di rumah menggunakan frekuensi 60 Hz berapakah periode Waktu listrik tersebut T sama dengan 1 per F Sama dengan 1 per 60 second Sama dengan 0,0166 second Sama dengan 0,0166 Dikali 10 3 milisecond Sama dengan 16,6 milisecond PASSA PASSA menjelaskan mengenai Posisi awal gelombang relatif Terhadap waktu Dilihat dari nilai 0 PASSA diukur dalam derajat Atau radian 360 derajat Sama dengan 2P radian 1 derajat Sama dengan 2P per 360 rat Dan 1 rat Sama dengan 360 per 2P Ini adalah Contoh FASSA 0 derajat Nah ini adalah Contoh FASSA 90 derajat Mulai awal Dari 90 derajat Dan ini adalah Contoh FASSA dari Mulai awalnya Adalah 180 derajat Nah ini adalah Derajat Ini mulainya ada 30 60 Lalu 90 120 150 Sini ada 180 Hingga sini 360 Sebuah gelombang sinus Memiliki Siklus 1 per 6 Hitung FASSA derajat Dan radian Pi sama dengan 3,14 1 siklus Sama dengan 360 derajat 1 per 6 Dikali 360 Sama dengan 60 derajat Sama dengan 60 kali 2P per 360 rat Sama dengan Pi per 3 rat Sama dengan 1,046 rat Panjang gelombang Merupakan Karakteristik lain Dari sinyal Yang merambat Pada sebuah Medium Transmisi Frekuensi Sebuah sinyal Tergantung Pada mediumnya Sedangkan Panjang gelombang Tergantung Pada Frekuensi Dan mediumnya Panjang gelombang Panjang gelombang Adalah sebuah Jarak Antara Satuan Berulang Dari sebuah Pola gelombang Biasanya Memiliki Denotasi Huruf Yunani Lambda Panjang gelombang Ini adalah Sama juga Dengan Satu siklus Ini disebut juga Dengan Panjang gelombang Frekuensi Sama dengan Banyaknya Gelombang Persatuan Waktu T Periode Sama dengan Satuan Waktu Dibagi Dengan Banyaknya Gelombang Cepat Terambat Gelombang V Sama dengan Panjang gelombang Dikali Frekuensi Bila Ditransformasikan Cepat Terambat Gelombang Sama dengan Panjang gelombang Dibagi Periode Suatu gelombang Memiliki Frekuensi Sebesar 220 Hz Dengan Panjang gelombang 1,2 meter Berapa kecepatan Rambat Gelombang Tersebut Panjang gelombang Sama dengan 1,2 meter Frekuensi Sama dengan 220 Hz Cepat Rambat Gelombang Sama dengan Panjang gelombang Dikali Frekuensi Sama dengan 1,2 Dikali 220 Sama dengan 264 Meter Per Second Representasi Sinyal Sinusoidal Atau Periodic Xt Sama dengan A Dikali Sin Omega 0 T Ditambah Theta Atau Pasa A adalah Amplitude Puncak Toplik Amplitude W0 Sama dengan Frekuensi Radian Atau Sebut juga Omega Theta Adalah Fase Atau Theta Pergeseran Sinyal Sinusoidal Persamaan Xt Sama dengan A Dikali Sin Dalam Kurung 2P Per T0 Dikali T Ditambah Theta P Sama dengan 2P Kali F0 Sama dengan 2P Per T0 F0 F0 Frekuensi T0 adalah Periode Dasar Ini ada Contoh Sebuah Gelombang T0 Dapat Diukur Mulai Dari Perambatan Gelombang Hingga Posisi Setelah Lembah Dan Terjajar Pada Posisi Awal Kembali Penye Atau Puncak Puncak Antara Puncak Dan Puncak Ini dapat Disebut Juga Dengan T0 Pasar Data Sama dengan 0 Karena Mulai Dari Awal Gelombang Tersebut Merambat A adalah amplitude atau tinggi puncak Minus A adalah lembah Paling terbawah Sini ada contoh Sebuah gelombang Ini adalah nilainya adalah pi per 2 Sini ada pi 3 pi per 2 2 pi 2 5 pi per 2 3 pi 7 pi per 2 Dan seterusnya Amplitudenya adalah bernilai 2 Dan lembah amplitude ini adalah minus 2 Lalu persamaan sinyalnya adalah Misalnya kita menggunakan simbol YT Sama dengan A dikali sin Dalam kurung W0 atau Omega 0t ditambah theta Thetanya adalah 0 Amplitudenya adalah 2 YT sama dengan 2 dikali sin Omega 0t Karena theta nya 0 Jadi kita tidak tulis lagi W0 Omega 0 sama dengan 2 pi per T0 Nah untuk menghitung T0 sama dengan T2 minus T1 Nah kalau kita menghitung dari posisi mulai Mulai periodenya dari awal Pergerakan gelombang terhadap sumbu 0 Maka T2 nya akan berada pada 2 pi 2 pi dikurangi 0 sama dengan 2 pi T2 nya sama dengan 2 pi T1 nya sama dengan 0 T0 sama dengan 2 pi minus 0 sama dengan 2 pi Sehingga kita akan memiliki persamaan Yt sama dengan 2 dikali sin 2 pi per T0 dikali T Yt sama dengan 2 sin 2 pi per 2 pi Karena T0 nya adalah 2 pi dikali T Sehingga hasil akhir dari persamaan sinyalnya adalah Yt sama dengan 2 sin T Sinyal digital Sinyal digital merupakan hasil teknologi yang dapat mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1 Sehingga tidak mudah terpengaruh oleh draw Proses informasinya pun mudah, cepat, dan akurat Biasanya sinyal ini juga dikenal dengan sinyal diskret Sinyal digital merupakan bentuk sampling dari sinyal analog Pencuklidikan atau sampling merupakan proses pengubahan sinyal analog Yang berbentuk sinyal waktu kontinu menjadi sinyal waktu diskret Nah ini adalah sampling sebelah kiri adalah sinyal analog Dan di sampling segelah kanan adalah pencuplikan atau sampling dengan mengambil nilai-nilai tertentu dari gelombang analog ini Nah ini adalah gelombang sinyal analog Dan di bawah ini adalah gelombang sinyal digital Sinyal analog bersifat kontinu Sinyal digital bersifat diskret Dari nilai 0 dan 1 Sinyal analog bagus digunakan untuk komunikasi yang lalu lintasnya rendah Sinyal digital bagus digunakan untuk komunikasi yang lalu lintasnya tinggi Sinyal analog kemungkinan error besar Sinyal digital kemungkinan error kecil Sinyal analog perbaikan error sulit Sinyal digital perbaikan error lebih mudah Sinyal analog mudah terkena noise Sinyal digital lebih tahan terhadap noise Sinyal analog kapasitas informasinya sedikit Sinyal digital kapasitas informasinya lebih besar Sinyal analog sukar dilakukan modifikasi informasi Sinyal digital lebih mudah dilakukan modifikasi informasi Sinyal analog menggunakan konsep frekuensi Sinyal digital menggunakan konsep binar atau bit Sinyal analog menggunakan bandwidth yang lebih besar atau boros bandwidth Sinyal digital lebih hemat bandwidth Sinyal digital adalah diskret Sinyal digital tidak memiliki amplitude yang continue sepanjang waktu Apabila bit-bit diinginkan untuk ditransmisikan melalui media komunikasi dalam bentuk sinyal digital Maka bit-bit tersebut harus Misalnya bit 1 diwakili oleh tegangan listrik plus 1 volt Dan bit 0 diwakili oleh tegangan listrik minus 1 volt Representasi sinyal listrik semacam ini Merupakan bentuk transformasi paling sederhana Dimana satu level tegangan listrik Tegangan sinyal listrik mewakili satu bit data digital Pada keadaan nyata Satu level tegangan listrik digital dapat mewakili beberapa bit data digital Dengan tujuan untuk meningkatkan kecepatan pengiriman data Nah ini adalah satu tegangan adalah satu bit Plus 1 bernilai 1 Minus 1 volt bernilai 0 Dalam satu detik ini ada Ada 8 bit Sehingga kecepatannya adalah 8 bit per second Ini ada contoh kembali menggunakan Satu sinyal Satu tegangan bernilai 2 bit Disini menggunakan 4 buah tegangan Plus 1 Plus 0,5 volt Plus 1 volt Plus 0,5 volt Minus 0,5 volt Dan minus 1 volt Gambar di atas dalam satu detik terkirim sebanyak 16 bit Karena itu kecepatan pengiriman data adalah 6 bit 16 bit per second Bahwa dengan membuat satu level tegangan mewakili 2 bit data Kecepatan pengiriman data sekarang meningkat 2 kali lipat Satu level tegangan merupakan representasi dari 2 bit data Maka secara keseluruhan dibutuhkan sebanyak 4 level tegangan Dimana tegangan plus 1 volt mewakili bit 11 Tegangan plus 0,5 volt mewakili bit 10 Tegangan minus 0,5 volt mewakili bit 01 Dan tegangan minus 1 volt mewakili bit 00 Hampir semua sinyal digital bersifat tidak periodik Karena itu sinyal digital tidak memiliki properti periode dan frekuensi Sebagaimana halnya pada sinyal analog periodik Satuan ukur yang secara umum digunakan pada sinyal digital adalah bit rate Bit rate didefinisikan sebagai jumlah bit Yang terkirim dalam satu detik yang dinyatakan dengan satuan bit per second Oke, pembahasan sinyal dan data saya cukupkan sampai disini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih